Halo para pecinta Battletrudehavens dimanapun kalian berada, gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar, udah siapkan cut dengan perjalanan Mang Oyan, kuih lah suruput kopinya dan selamat berimajinasi. Intro Cerita masih berkancut dengan pertempuran yang pada saat ini berlangsung di antara tiga jantung api, dengan adanya tambahan kekuatan dari api abadi, Bayan pada akhirnya berhasil menekan Yao Yan di dalam pertempuran. Pada saat ini api iblis benar-benar terus menerus mundur di bawah tekanan, sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiao Yan tampak sedikit muram dan marah ketika Xiao Yan melihat sekeliling. Sosok-sosok di sekitar Xiao Yan pada saat ini baru saja terbangun setelah terkena api putih Yao Beng. Mereka pada saat ini seketika bangkit dan langsung terbang menuju ke arah Xiao Yan. Sepertinya api iblis atau Yao Yan ini benar-benar mengerti bahwa Xiao Yan adalah pemilik dari Bayan dan api abadi. Oleh karena itu selama Xiao Yan dalam bahaya maka Bayan dan api abadi tentu saja tidak akan fokus. Dengan begitu maka ia akan dapat menyelesaikan pertempuran dua lawan satu ini. Pada akhirnya dengan perintahnya pada saat ini ratusan ribu sosok segera bergegas menuju ke arah Xiao Yan. Mata Xiao Yan juga pada saat ini mengembun menghadapi situasi yang seperti ini. Xiao Yan juga pada saat ini benar-benar harus berusaha untuk tidak memberikan gangguan kepada Bayan dan api abadi atau Wumi. Pada akhirnya sumber energi Xiao Yan pada saat ini kembali meledak. Dengan pedang berat misteriusnya Xiao Yan pada saat ini segera mengeluarkan teknik-teknik miliknya. Meskipun jantung api pada saat ini telah meninggalkan tubuh Xiao Yan. Tetapi kekuatan api di dalam tubuh Xiao Yan masih ada dan hanya sedikit melemah. Xiao Yan pun tanpa banyak basa-basi segera melakukan pembantaian besar-besaran. Xiao Zheng Hui yang berusaha sedekat mungkin dengan Xiao Yan juga pada saat ini mengeluarkan kekuatan spiritualnya. Dengan kekuatan jiwa yang kuat pada saat ini semua orang yang mendekat benar-benar mengalami sakit kepala yang mencengangkan. Mereka pada akhirnya hanya bisa terdiam dan pada saat itulah Xiao Yan menghancorkan mereka semua. Xiao Yan juga pada saat ini terus-menerus memadatkan teratai api fearless dan melemparkannya dengan liar. Pertempuran di antara ketiga jantung api juga pada saat ini benar-benar menjadi semakin sengit. Energi yang dipenuhi dengan kekerasan pada saat ini benar-benar merubah area di sekitar menjadi lautan api. Api keabadian juga pada saat ini benar-benar mengeluarkan kemampuan terkuatnya dan benturan seketika terjadi. Bersama dengan hal tersebut lautan api juga menyapu semua sosok. Sesaat kemudian api ini kembali ditarik oleh api keabadian dan bersamaan dengan hal tersebut. Jejak origin ki juga benar-benar ikut tertarik dan melonjak menuju ke arah Xiao Yan. Nyala api yang tertanam di semua orang pada saat ini benar-benar menyuplai energi Xiao Yan dengan gila-gilaan. Meskipun hanya sedikit tetapi jika ada total seratus ribu makhluk tentu saja jumlah tersebut benar-benar sangat besar. Mata Xiao Yan pun berbinar dan Xiao Yan bergumam bahwa ini benar-benar kekuatan keabadian. Bersama dengan hal tersebut lautan bintang Xiao Yan pada akhirnya seketika terungkap. Jumlah dari lautan bintang Xiao Yan pada saat ini benar-benar terus melonjak hingga mencapai total satu setengah juta. Dengan begitu maka pada saat ini dapat dikatakan bahwa Xiao Yan memiliki kekuatan dari dogat bintang 5. Merasakan hal ini Xiao Yan pun dipenuhi dengan semangat dan pada saat ini Xiao Yan segera mulai menggunakan origin ki ini dengan gila-gilaan. Xiao Yan segera mengeluarkan teknik klon bayangan ekstrim. Sosok Xiao Yan pada saat ini berubah menjadi duplikat yang tak terhitung jumlahnya. Nah dalam sekejap Xiao Yan pada saat ini telah membentuk 10.000 klon. Hal ini benar-benar mengejutkan 100.000 orang yang pada saat ini bergegas menuju ke arah Xiao Yan. Serangan Xiao Yan juga pada saat ini menjadi lebih ganas seiring dengan peningkatan kekuatannya. Namun bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sebuah ledekan segera datang dari kejauhan. Sesosok pada saat ini muncul dan berkata akhirnya ia menemukan Xiao Yan. Xiao Yan pun seketika menoleh ke arah sumber suara dan melihat sosok yang familiar yang perlahan muncul. Ada sekelompok orang yang pada saat ini mengikutinya dan Xiao Yan menyadari bahwa ini adalah yang mulia surga keempat aliansi dosian. Xiao Yan pun sedikit terkejut tetapi sudut mulut Xiao Yan pada saat ini sedikit terangkat. Kesempatan seperti ini adalah sesuatu yang tidak pernah terfikirkan oleh Xiao Yan. Xiao Yan tidak pernah menyangka bahwa yang mulia surga keempat akan benar-benar muncul. Di sisi lain yang mulia surga keempat pun memandang ke arah Xiao Yan dan lanjut berbicara. Sosoknya berkata bahwa ia ingin melihat kemanakah Xiao Yan bisa pergi kali ini. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pun tersenyum dan berkata agar yang mulia surga keempat jangan khawatir. Xiao Yan tidak akan melarikan diri kali ini tetapi hal tersebut juga akan berlaku kepada yang mulia. Yang mulia surga keempat pun tersenyum menanggapi ledekan dari Xiao Yan. Sosoknya berkata bahwa ia pada saat ini akan menghancurkan Xiao Yan berkeping-keping dan ia ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh Xiao Yan. Setelah selesai berbicara auranya pada saat ini seketika dilonjakan dan ekspresinya menjadi semakin ganas. Beberapa klon yang dekat dengan yang mulia surga keempat juga pada saat ini seketika dihancurkan. Yang mulia surga keempat juga lanjut berkata bahwa Xiao Yan benar-benar bisa menggunakan trik menggertak semacam ini. Mengapa Xiao Yan tidak bergabung dengan aliansi Doshan? Dengan begitu maka Xiao Yan benar-benar akan bisa memiliki perkembangan yang lebih pesat di masa depan. Xiao Yan pun kembali tersenyum mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh yang mulia surga keempat. Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya dan berkata bahwa mereka adalah sekelompok bajingan dari aliansi Doshan yang membuat aliansi Doshan berubah. Begitu mendengar Xiao Yan mengucapkan hal ini yang mulia surga keempat seketika menyipitkan matanya. Sosoknya pada saat ini sedikit curiga dan bertanya kepada Xiao Yan dari manakah asal Xiao Yan? Apakah menurutnya aliansi Doshan adalah sesuatu yang bisa divitnah oleh sampah sepertinya? Setelah selesai berbicara, sosoknya pada akhirnya segera berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju ke arah Xiao Yan dengan kecepatan tercepat. Menghadapi hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini sama sekali tidak memiliki rasa takut sedikitpun. Di pertempuran sebelumnya, Xiao Yan dikalahkan karena kesenjangan dalam latar belakang mereka. Namun kali ini berbeda karena Xiao Yan benar-benar memiliki lautan orijin ki yang terus-menerus meningkat. Pada saat ini, lautan orijin ki Xiao Yan benar-benar telah mencapai total 2 juta. Tetapi meskipun begitu, konsumsi Xiao Yan juga pada saat ini sangat intens. Xiao Yan pada saat ini menggunakan keterampilan bertarungnya yang menjadi semakin kuat. Labu harta karun Xiao Yan juga pada saat ini terus-menerus melahap jiwa. Segera setelah itu, pada saat ini 6 mata terbuka pada labu harta karun. Tiga mata pada saat ini masih tertutup, tetapi sepertinya itu hanyalah permasalahan waktu. Kedua belah pihak pada saat ini akhirnya berbenturan dengan keterampilan bertarung mereka masing-masing. Xiao Yan juga pada saat ini mengeluarkan jiwa yang sudah lama tidak muncul. Xiao Yan memerintahkan jiwa untuk meledakan sosok-sosok yang pada saat ini mendekati Xiao Yan. Jiwa dengan tubuh gemuk pun bergegas dan pada saat ini melemparkan banyak teratai api. Sementara itu di tengah pertempuran, pada saat ini ekspresi dari Yang Mulia Surga keempat menjadi semakin suram. Ada kilatan dingin di matanya ketika ia menatap ke arah Xiao Yan. Ia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya dan keduanya pada akhirnya sama-sama terlempar mundur. Yang Mulia Surga keempat pun menyipitkan matanya dan sedikit bergumam ketika berkata apakah Xiao Yan telah berada di tahap menengah dogat bintang lima. Sepertinya Xiao Yan pada saat sebelumnya benar-benar telah menyembunyikan kekuatannya. Menangkapi hal tersebut, Xiao Yan pun berkata bahwa tebakan Yang Mulia memang benar. Jika Xiao Yan tidak melakukan hal tersebut, bagaimana mungkin Xiao Yan akan bisa membawanya ke sini? Yang Mulia Surga keempat pun meledek bahwa apa yang dikatakan oleh Xiao Yan ini menarik. Namun meskipun begitu, apakah menurut Xiao Yan, Xiao Yan akan bisa mengalahkannya meski ia telah membawanya ke sini? Ia pada saat ini benar-benar sangat ingin mengetahui mengenai asal-usul lari Xiao Yan. Setelah selesai berbicara, sosoknya pada saat ini kembali melesat menuju ke arah Xiao Yan. Cahaya ganas melintas di matanya dan pada saat ini ia segera mengangkat telapak tangannya. Pedang berdarah seketika mengembun di tangannya dengan bau darah yang pada saat ini benar-benar sangat menyengat. Yang Mulia Surga keempat pada saat ini benar-benar tidak berniat untuk menahan diri. Ia benar-benar mengeluarkan serangan yang sangat kuat untuk berhadapan dengan Xiao Yan. Xiao Yan juga pada saat ini segera mengeluarkan teknik seribu kaki tanpa bayangan untuk berhadapan dengan Yang Mulia Surga keempat. Tabrakan logam pada saat ini seketika terdengar dan banyak benturan seketika terjadi. Serangan keduanya mengandung orijin ki yang kuat. Tabrakan ini benar-benar menciptakan lapisan gelombang kejut energi yang terus melonjak ke sekeliling. Sementara itu di sisi lain, sosok-sosok yang dipukul mundur oleh hiwak pada saat ini tidak lagi berani bergegas. Mereka juga bisa merasakan kekuatan tekanan yang pada saat ini terpancar dari pertempuran antara Xiao Yan dengan Yang Mulia Surga keempat. Mereka memilih untuk menonton dari kejauhan setelah mereka terlepas dari tekanan api iblis. Tampaknya pada saat ini api iblis benar-benar telah kewalahan berhadapan dengan bayan dan api abadi. Oleh karena itu ia benar-benar terfokus di dalam pertempuran. Sosok-sosok yang menjadi boneka iblis juga pada saat ini hanya berdiam diri menyaksikan pertempuran di langit. Selain itu mereka juga pada saat ini kelelahan karena sumber energi mereka tertarik masuk ke dalam tubuh Xiao Yan. Oleh karena itu mereka semua pada saat ini juga merasa ketakutan terhadap Xiao Yan. Di pusat benturan pada saat ini kedua belah pihak benar-benar tidak ada yang berniat mundur. Mereka mengeluarkan keterampilan bertarung terkuat masing-masing. Namun setelah banyaknya pertukaran pada akhirnya kedua belah pihak sama-sama mundur. Yang Mulia Surga keempat pun segera berkata bahwa Xiao Yan benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Terlebih lagi keterampilan bertarung yang Xiao Yan tampilkan juga dapat dianggap sebagai yang terbaik bahkan di aliansi Doshan. Tetapi meskipun begitu aliansi Doshan memiliki keterampilan bertarung yang jauh lebih kuat daripada Xiao Yan. Tidak peduli dari mana kekuatan Xiao Yan berasal hari ini ia akan membuat Xiao Yan memahami kesenjangan mengenai latar belakang yang tidak bisa diperbaiki. Yang Mulia Surga keempat pun lanjut mengangkat pedang berdarah di tangannya dan mengerahkannya ke Xiao Yan. Origin Qi yang agung pada saat ini kembali melonjak dengan gelombang yang menyebar ke segala arah. Aura dari Yang Mulia Surga keempat juga pada saat ini menjadi semakin kuat dan Xiao Yan menyipitkan matanya. Namun meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum dengan kilatan cahaya yang melintas di matanya. Pedang berat misterius Xiao Yan pada akhirnya kembali digerakkan ketika Xiao Yan mengeluarkan teknik pedang pelahap Guntur dan Api. Xiao Yan pun lanjut berkata kepada Yang Mulia Surga keempat bahwa teknik yang dimiliki oleh Xiao Yan ini adalah teknik terbaik di dunia. Bersama dengan suaranya yang terdengar pada saat ini Guntur dan Api seketika melonjak. Pedang berat misterius Xiao Yan pada saat ini langsung diselimuti oleh Guntur dan Api yang menderu-deru. Sumber energi di tubuh Xiao Yan juga pada saat ini seketika melonjak. Warna dari pedang berat misterius juga pada akhirnya segera berubah dan menyadari hal tersebut. Yang Mulia Surga keempat pada saat ini menyipitkan matanya dan seketika menjadi semakin serius. Kedua belah pihak pada saat ini sama-sama mengeluarkan kekuatan terkuat masing-masing. Setelah beberapa saat pada akhirnya keduanya benar-benar telah bersiap. Pedang berdarah di tangan Yang Mulia Surga keempat pada akhirnya segera dilesatkan ke arah Xiao Yan. Xiao Yan juga di saat yang sama segera melesatkan pedang berat misterius yang diselimuti oleh Api dan Guntur. Dengan hembusan angin kedua belah pihak pada akhirnya sama-sama saling berbenturan. Di satu sisi serangan dipenuhi dengan darah yang mengerikan. Sementara di sisi lain dipenuhi dengan Api dan Guntur yang merusak. Setelah hening sejenak pada akhirnya suara benturan dari ledakan seketika terdengar. Dua sosok pada saat ini saling menekan di tengah-tengah tekanan serangan. Di tengah-tengah benturan ini Yang Mulia Surga keempat pada akhirnya mulai lanjut berbicara. Sosoknya berkata bahwa bahkan jika Xiao Yan berasal dari lima alam yang lebih tinggi. Xiao Yan tidak akan bisa dibandingkan dengan orang-orang dari aliansi dosian. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini hanya tersenyum dengan ekspresi ganas di wajahnya. Nah, bersamaan dengan hal tersebut dalam jarak yang sangat dekat jubah hitam Xiao Yan pada saat ini sedikit terangkan. Hal ini seketika memperlihatkan sedikit wajahnya dan saat Yang Mulia Surga keempat melihat wajah Xiao Yan. Matanya pada saat ini berubah menjadi kusam dan dipenuhi dengan keterkejutan. Sosoknya pada saat ini mengerutkan kening dan tanpa sadar bergumam ternyata ini adalah sebelum perkataannya terdengar pada saat ini ledakan seketika terjadi. Kekuatan pedang berat misterius Xiao Yan pada saat ini terus meroket menekan Yang Mulia Surga keempat. Sosoknya pada akhirnya segera meningkatkan kekuatan serangannya. Pada akhirnya kedua belah pihak pada saat ini benar-benar sama-sama kuat dan tidak ada satupun di antara mereka yang terlihat mundur. Yang Mulia Surga keempat juga pada saat ini di tengah tahap keterkejutannya kembali memandang ke arah Xiao Yan. Sosoknya pada akhirnya segera bergumam bahwa ini adalah reinkarnasi Yang Mulia yang bernama Xiao Yan. Mata dari Yang Mulia Surga keempat pada saat ini dipenuhi dengan ketidakpercayaan ketika menatap ke arah Xiao Yan. Dalam benaknya pada saat ini sosok Xiao Yan benar-benar telah mokat setelah pertempuran di bintang Hong Meng. Semua orang di aliansi dosian mengetahui mengenai hal tersebut. Itulah mengapa aliansi dosian tidak mengerahkan orang untuk mencari Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada akhirnya mulai angkat bicara. Xiao Yan berkata bahwa sungguh sangat menyenangkan karena ia benar-benar telah dikenali oleh orang yang tidak dikenalinya. Tetapi meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini ingin mengungkapkan sesuatu kepada Yang Mulia Surga keempat. Sesungguhnya Xiao Yan juga pada saat ini telah mengetahui bahwa nama Yang Mulia Surga keempat adalah Yuan Bai. Mendengar Xiao Yan yang mengatakan hal tersebut pada saat ini sosok Yang Mulia Surga keempat yang bernama Yuan Bai membali dikejutkan. Sosoknya pada saat ini sedikit terguncang dan melihat kesempatan ini. Xiao Yan melonjakan energi yang lebih kuat dan menekan Yang Mulia Surga keempat. Ledakan keras pada akhirnya segera terjadi dan sesosok tubuh pada saat ini terlihat melesat turun. Sosoknya pada saat ini jatuh terbentur dengan keras ke tanah dan menciptakan lubang yang sangat besar. Sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya yang menyaksikan pertempuran ini juga seketika benar-benar terjekut. Chang Su Wei yang berada di kejauhan juga pada saat ini hanya bisa melongok. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan bisa mengalahkan Yang Mulia Surga keempat. Sosok-sosok yang pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan juga benar-benar memiliki perasaan yang menjadi semakin ngeri. Mereka perlahan-lahan memahami bahwa menyelamatkan nyawa mereka adalah sesuatu yang lebih penting daripada api iblis. Terlebih lagi kekuatan mereka juga pada saat ini telah menurun tanpa adanya bantuan dari api iblis. Chang Su Wei yang api iblisnya pada saat ini diambil juga kekuatannya telah menurun ke tingkat dogat bintang 2. Monster-monster boneka yang berada di sekitar juga benar-benar telah melemah. Terlebih lagi energi mereka pada saat ini juga terus-menerus dikonsumsi oleh Xiao Yan. Di sisi lain Raja Api Iblis juga pada saat ini seketika menatap ke arah sosok Xiao Yan. Bersamaan dengan hal tersebut mata seratus ribu sosok juga pada saat ini kembali menatap ke arah sosok Xiao Yan di atas langit. Raja Api Iblis pada saat ini menyadari bahwa ada satu gumpalan api iblis yang pada saat ini berada di dalam tubuh Xiao Yan. Dengan api iblis yang tidak bisa ia dapatkan ini maka kekuatannya pada saat ini dapat dikatakan belum lengkap. Namun meskipun begitu pada saat ini ia tidak bisa mengambil tindakan karena ia benar-benar kerepotan berhadapan dengan jantung api putih dan api keabadian. Sementara itu di sisi lain sosok Kulin pada saat ini juga terengangak dipenuhi dengan keterkejutan melihat kekuatan dari Xiao Yan. Orang-orang lainnya di belakang Chang Sui juga pada saat ini benar-benar terjekut. Kulin pada akhirnya menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa orang dari aliansi dosian ini benar-benar telah dikalahkan. Menanggapi hal tersebut Chang Sui pada saat ini menggelengkan kelapanya dan melihat gelubang yang berada di bawah. Sosoknya pada akhirnya segera perlahan berkata bahwa seorang dogat bintang lima tidak akan mudah dikalahkan. Bersama dengan perkataan Chang Sui yang terdengar pada saat ini terdengar suara ledakan dari bawah lubang. Gemuruh juga pada saat ini segera terdengar ketika sesosok tubuh pada saat ini melesat keluar dari tanah. Sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah yang mulia surga keempat Yuan Bai yang terlihat compang camping. Yuan Bai pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan dari kejauhan dan bertanya apakah Xiao Yan di sini untuk membalas dendam. Sosoknya pada saat ini benar-benar tampak memikirkan perkembangan dari Xiao Yan. Tidak hanya Xiao Yan pada saat ini belum mokat tetapi kekuatannya telah meningkat. Hanya dalam beberapa ribu tahun dari seorang dosian Xiao Yan benar-benar telah menjadi seorang dogat. Bahkan pada saat ini ia benar-benar kesulitan berhadapan dengan Xiao Yan. Seketika ia merasakan adanya yang tidak beres di dalam tubuh Xiao Yan dan ia menggeretakan giginya. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum dan berkata bahwa memang Xiao Yan memiliki rencana balas dendam. Tetapi hal itu tidak akan Xiao Yan lakukan sekarang. Terlebih lagi pertemuan mereka juga pada saat ini adalah sebuah kebetulan semata. Oleh karena itu pada saat ini karena sudah kepalang basah maka mereka harus mengakhiri semua ini. Terlebih lagi tidak ada waktu bagi Yuan Bai pada saat ini untuk mengontak aliansi dosian. Setidaknya diperlukan waktu 100 tahun bagi mereka untuk sampai ke sini. Menanggapi hal tersebut Yuan Bai pun segera berkata agar Xiao Yan jangan khawatir. Ia tidak perlu memberitahu aliansi dosian untuk berurusan dengan Xiao Yan. Ia juga memastikan bahwa ia akan membawa kelapa Xiao Yan kembali ke aliansi dosian. Setelah kata-kata itu terjatuh aura kuat pada saat ini kembali pecah di tubuh Yuan Bai. Yuan Bai juga pada saat ini kembali berkata bahwa Xiao Yan baru saja menjatuhkan Yuan Bai. Tetapi hal tersebut hanya akan terjadi sekali saja. Yuan Bai pun kembali menjatuhkan pedang berwarna darah di tangannya. Dan pada saat ini Ori Jinkinya kembali melonjak. Lautan Ori Jinki di belakangnya pada saat ini menyebar dengan jumlah yang mencapai total 3,5 juta. Yuan Bai pun lanjut berkata karena Xiao Yan telah menyembunyikan kekuatannya. Maka ia juga akan mengungkapkan kekuatan Yuan Bai yang sebenarnya. Momentum Yuan Bai pada saat ini kembali meledak dan tekanan yang kuat pada saat ini seketika menyebar. Dapat dirasakan dengan jelas bahwa kekuatannya pada saat ini sebenarnya berada di tahap akhir dari Dogat Bintang 5. Mata Xiao Yan juga pada saat ini memadat ketika melihat kekuatan sebenarnya dari Yuan Bai. Xiao Yan menyadari bahwa meskipun lautan Ori Jinki Xiao Yan terlihat hampir sama dengan milik Yuan Bai. Tetapi semua ini adalah sesuatu yang dipinjam oleh Xiao Yan. Sementara itu lautan Ori Jinki milik Yuan Bai dapat dikatakan merupakan lautan Ori Jinki yang asli. Dengan begitu maka berdasarkan latar belakang Yuan Bai benar-benar unggul dan lebih kuat. Dengan kekuatannya saat ini bukan tidak mungkin baginya untuk menekan Xiao Yan dengan kekuatannya. Kesenjangan kekuatan di antara kedua belakang pihak ini benar-benar tidak dapat diperbaiki. Di sisi lain Yuan Bai juga pada saat ini berhenti berbicara omong kosong kepada Xiao Yan. Sosoknya segera melangkahkan kakinya dan seketika sosok Yuan Bai menghilang. Xiao Yan juga pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan sesaat kemudian sesosok tiba-tiba muncul di hadapan Xiao Yan. Kedua belakang pihak pada akhirnya kembali bertabrakan dengan sengit. Xiao Yan juga pada saat ini memaksimalkan kekuatannya dan kedua belakang pihak pada saat ini tampak masih terlihat imbang. Mereka pada saat ini sama-sama kembali meningkatkan kecepatan dan kekuatan serangan. Pedang berdarah dan pedang berat misterius pada saat ini masih bertabrakan di udara satu sama lain. Keduanya juga pada saat ini bertukar pukulan satu sama lain. Kecepatan tinjuk mereka benar-benar sangat sulit untuk dilihat dengan jelas dengan mata telanjang. Orang-orang yang menyaksikan pada saat ini hanya bisa melihat kilatan pelangi dengan banyak benturan. Yuan Bai pada saat ini benar-benar memenuhi reputasinya sebagai yang mulia surga keempat dari aliansi dosyan. Kedua belakang pihak pada saat ini sama-sama mengeluarkan keterampilan bertarung tingkat tinggi-tingkat di yang tidak ada habisnya. Di tengah-tengah benturan ini Xiao Yan menyadari bahwa Yuan Bai benar-benar memiliki kekuatan yang sangat kuat. Tetapi meskipun begitu Xiao Yan menyadari sepertinya kekuatan spiritual dari Yuan Bai ini lemah. Sementara itu Yuan Bai yang telah mengetahui identitas Xiao Yan pada saat ini menjadi semakin berhati-hati. Sosoknya juga telah mengetahui kekuatan spiritual dari Xiao Yan. Oleh karena itu ia telah menyiapkan pil untuk memadatkan jiwa dan membentuk perlindungan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini terus melesatkan kekuatan spiritual untuk mencari titik lemah dari Yuan Bai. Namun dengan adanya perlindungan pil ini Xiao Yan benar-benar masih sedikit kesulitan untuk mengalahkannya. Xiao Yan pada akhirnya memutuskan untuk mengirimkan transmisi suara kepada Xia Zheng Hui. Xiao Yan memerintahkan Xia Zheng Hui untuk menggunakan kekuatan spiritualnya dan menerobos perlindungan jiwa dari Yuan Bai. Xia Zheng Hui pun menganggukkan kelapanya dan pada saat ini kekuatan spiritualnya seketika menuju ke arah Yuan Bai. Segera setelah itu ekspresi Yuan Bai pun berubah dan sosoknya menoleh ke arah Xia Zheng Hui. Yuan Bai pun sedikit mundur dan pada saat ini tanpa banyak basa-basi ia seketika langsung mengunci Xia Zheng Hui. Wajahnya tiba-tiba menjadi semakin ganas dan sosoknya pada saat ini kembali menghilang. Yuan Bai pada saat ini bergegas terbang menuju ke arah Xia Zheng Hui. Menyadari hal tersebut Xia Zheng Hui juga pada saat ini benar-benar terjekut. Namun Xia Zheng Hui tentu saja tidak akan bisa menahan serangan dari Yuan Bai. Xia Zheng Hui hanya bisa berteriak dengan keras meminta bantuan dari Xiao Yan. Xiaoyan pun seketika bergegas dan meraung menuju ke arah Yuan Bai. Yuan Bai juga pada saat ini tidak memiliki pilihan lain selain berhadapan dengan serangan Xiaoyan. Ia segera mengayunkan pedang berdarah miliknya dan kembali berhadapan dengan Xiaoyan. Sementara itu Xia Zheng Hui pada saat ini menghelat nafas dan Xia Zheng Hui menyadari sesuatu. Selama perlindungan jiwa Yuan Bai bisa dipatahkan maka jiwa Yuan Bai akan menjadi kelemahan terbesarnya. Di sisi lain Yuan Bai juga mengetahui dengan jelas apa yang pada saat ini direncanakan oleh Xiaoyan. Ia juga menyadari bahwa kekuatan spiritual kedua orang ini sangat kuat. Meskipun ia telah bersiap sebelumnya tetapi menghadapi dua kekuatan spiritual yang sangat kuat. Ia benar-benar tidak akan lama lagi sepertinya akan terjatuh dalam kesulitan. Yuan Bai pada akhirnya bergumam di dalam hatinya bahwa ia harus bertarung dengan cepat. Yuan Bai pada akhirnya segera melangkah mundur dan pada saat yang sama ia segera mengeluarkan ramuan berwarna darah di tangannya. Begitu ramuan ini dikeluarkan seluruh ruang pada saat ini tampak menjadi gelap. Bau darah yang kuat juga langsung memenuhi udara di sekitar. Dapat dilihat bahwa ramuan ini adalah roh jahat yang begitu kuat sehingga cukup menakutkan. Yuan Bai pun mengangkat tangannya sebelum akhirnya lanjut menelan pil tersebut secara langsung. Setelah itu Yuan Bai berteriak ketika mengeluarkan teknik pil sepuluh ribu darah iblis. Sosok Yuan Bai lanjut tiba-tiba bergetar dan energi darah yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari tubuhnya. Lautan besar darah pada saat ini seketika mengembun di bawahnya dan penampilan ini benar-benar sangat mengejutkan. Rambut dan matanya yang berwarna perak pada saat ini tiba-tiba seketika berubah menjadi berwarna merah darah. Dua tanduk berwarna darah juga pada saat ini seketika muncul di dahinya dengan mata yang seperti monster. Yuan Bai pun segera berkata bahwa ramuan ini mengandung esensi dan darah leluhur dari klan iblis kuno. Itu dapat meningkatkan kekuatan Yuan Bai ke tingkat yang jauh lebih besar lagi. Sesungguhnya ia hanya menggunakan kartu truf ini ketika ia bertemu orang kuat yang tak terkalahkan seperti seorang dogat bintang 6. Ia benar-benar tidak pernah berpikir bahwa teknik ini akan digunakan untuk berhadapan dengan sampah seperti Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan di sisi lain pada saat ini menyipitkan matanya merasakan aura yang kuat yang memancar dari tubuh Yuan Bai. Tatapan mata dari Yuan Bai juga pada saat ini bisa membuat seseorang merasa berdebar-debar di dalam hatinya. Xiaoyan juga bisa merasakan adanya bau yang sangat berbahaya dari sosok Yuan Bai. Xiaoyan pun menggertakkan giginya dan bertanya-tanya apa yang pada saat ini harus dilakukan oleh Xiaoyan. Xiaoyan